Dikatai jamat oleh netizen, ini respon menohok dari Zara anak Ridwan Kamil yang memutuskan untuk melepas hijab di bulan Ramadan. Keputusan Camilia Latitya Zara atau yang akrab di Sapa Zara untuk melepas hijabnya telah menjadi sorotan di media sosial. Putri dari Ridwan Kamil dan Atalia Praratia ini mengumumkan langkahnya melalui platform digital memicu beragam reaksi dari netizen, termasuk orang tuanya sendiri. Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil, mengaku terkejut dan shock melihat Zara mengumumkan keputusannya pada tribun jatim, diketahui bahwa Zara secara terbuka memutuskan untuk melepas hijabnya dan mengumumkannya di media sosial. Respon dari publik pun beragam, termasuk istilah jamat yang kerap muncul dalam kolom komentar Zara. Istilah ini yang sebelumnya populer di media sosial mendapat sorotan setelah Zara membagikan potret dirinya dengan rambut berwarna blonde alias pirang. Dalam sebuah postingan terbaru, Zara tampak memamerkan rambutnya yang dicat blonde menjadi pusat perbincangan warganet. Warna rambut yang unik ini bersama dengan keputusannya untuk melepas hijab membuat Zara mendapat sejumlah sindiran dari netizen. Dalam balasan pedasnya, Zara tidak tinggal diam. Melalui story Instagram pribadinya, ia menuliskan bahwa semua orang akan jahmet pada waktunya. Istilah jahmet sendiri merupakan bahasa gawe yang merujuk pada gaya berpenampilan yang unik. Dia seringkali diidentikan dengan anak-anak metal atau mereka yang tampil beda dari yang lain. Menurut penjelasan dari pakar bahasa, kata jahmet sebenarnya berasal dari jajal metal atau jawa metal. Istilah ini menggambarkan seseorang yang ingin bergaya keran seperti anak-anak metal dengan rambut gondrong yang diatur acak-acakan. Meskipun belum tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI, kata jahmet telah menjadi bagian dari bahasa gaul populer di era digital, terutama di platform seperti TikTok. Dengan keputusannya untuk melepas hijab dan tampil dengan gaya yang unik, Sarah memberikan pesan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya dengan cara yang mereka pilih. Responsnya yang tegas dan pedas terhadap sindiran netizen juga menunjukkan sikapnya yang kuat dan percaya diri. Pembicaraan seputar gaya dan penampilan seringkali menjadi perhatian utama. Kombinasi antara keputusan pribadi Sarah dan reaksi publik yang beragam memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana perbedaan pandangan dan nilai-nilai dapat mempengaruhi interaksi di rana digital. Mari kita terus mengikuti perkembangan dari Zara dan diskusi seputar isu-isu ini dalam konteks yang lebih luas menyeroti pentingnya penghargaan terhadap keberagaman dan hak setiap individu untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Terima kasih telah menonton!